Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kalau dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag CKT48School Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama Dilarang kelas untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya Seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukram besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara Halo, aku Kelly, sampai bertemu sebentar lagi JKT48 Teater Ramadan event merupakan event khusus yang akan diadakan pada saat bulan Ramadan saja Salah satunya yaitu JKT48 School JKT48 School merupakan acara sekolahan Di sini para trainee JKT48 akan menjadi murid dan belajar untuk mendapatkan pengetahuan baru pada setiap kelasnya Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Pasti semuanya sudah tidak sabar kan? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati JKT48 School Halo, perkenalkan aku Lin, si murid lah Dan sekaligus ketua kelas di sini Nah, hari ini itu merupakan hari JKT48 School yang terakhir ya Sedih gak? Gimana perasaannya? Ya Ya, pasti sedih ya Tapi gak apa-apa hari ini kita bakal seru-seruan Oke, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya Terus ada ini loh, ada special guest Oh my God Saksikan ya Terakhir selamat menikmati Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kita gak perlu kenalan lagi gak sih? Udah pada tau kan? Semua kan? Kok gak ada rasa seninya ya? Kan udah hari pagi, kesedihan Harus, tolong bilang Terima kasih loh Jadi teman-teman kita sekelas Jadi katanya hari ini tuh ada tamu spesial Jadi kita yang mengajar hari ini tuh adalah tamu spesial Tunggu hari ini kita ikut belajar ya Bener bu Kakak, aku mau nanya dong Kok kalian gak bawa tas? Iya lah, kita kan kakak Osin Kita ingatannya pintar Nanti gurunya ngomong kita ingat Iya kan kita tinggalnya di sekolah Kita duduk sini ya Oke Aduh sekolah dikerli rambutnya Aduh Ra, telap tadi Oh my god Halo kakak Osin Kok telat sih? Aduh, kita lihat Kakak aku mau nanya Boleh Kakak ketos ya? Engga sih, gak tau Saya juga gak tau saya apa Engga soalnya kakak kayak ketos Ketau gak kenapa aku mikir kakak ketos? Tau Kenapa? Karena meyakinkan mukanya Bukan Karena kakak tuh udah membawa hati aku ke pintu hatimu Ongo Mimpin maksudnya ya Gak gitu Siapa nih yang ngajarin Oh my god udah masuk Gak gitu Kali-kali ketosku gak ada kakaknya Baru nih, bagus banget Oh my god Seperti tau lagi Halo 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 Selamat Eh, kita pernah ketemu 9 tahun yang lalu Kamu masih disini aja ternyata Bagus ya Ayo, katanya mau menyapa dulu nih ya Siap Siap Beri salam Salam pagi Miss Salam pagi Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Jadi, aku mau perkenalkan dulu Tadi nama aku kan Nadiwasi Diwantari Kalian biasa panggilnya Miss ya Miss Oke, tapi panjangannya Miss You Miss You Miss You Miss You bener-bener Miss You Jadi kali ini kalian kira-kira tau gak sih Miss itu bakal ngajarin Kalian materi apa nih? Gak tau nih Nyanyi 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 Spesialis vokal nih kayaknya Wah Hahaha Betul sekali Jadi, kali ini kedatangan Miss You disini Halo Jika sokai dulu gak sih? Oh gak ya? Gak ya? Boleh, boleh kak Boleh 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 Gak bisa Kalau itu, bayarannya beda lagi Beda redcard Beda redcard ya, Miss Beda redcard Oke, jadi kita tuh bakal belajar bagaimana teknik bernyanyi yang baik dan benar gitu Karena kan kita kan disini semuanya, saya enggak ya, kalian kan semuanya disini idol ya Dimana JKT Forte itu merilis lagu-lagu yang pasti dinyanyikan oleh member-membernya dong, ya kan Nah, materinya apa aja sih? Aduh maaf ya, agak deg-degan gitu ke panggung ini oh my god Pertama, sebelum tahu nih ya, untuk kita belajar, kita tuh harus tahu kira-kira Kalau misalnya belajar sesuatu tuh tujuannya apa sih gitu Nah, tahu enggak, kalau misalnya kira-kira belajar bernyanyi yang benar itu untuk apa sih fungsinya? Dia tahu, Miss Apa? Siapa? Apa? Amenda Baru juga Nunjuk-nunjuk aja Amenda, apa nih, kita kira-kira tujuannya untuk apa? Apa? Iya, apa? Eh, tadi tiba-tiba kalau diri-tiba ini kita menemukan komponimis Boleh, Amenda, nih Aduh Boleh, Majur Apa? Kira-kira kalau misalnya belajar bernyanyi yang baik dan benar itu fungsinya untuk apa sih? Biar nyanyinya enggak fals Terus Iya, boleh, boleh, boleh Terus, apa ya? Eh, kalau nyanyi enggak enggak Iya, benar-benar banget Terus, apa lagi ya? Terus, apa lagi? Coba kamu tunjuk satu temen kamu Kaisa Kak Gita dong Buat apa Gita? Dia berani sih Berani dong Apa-apa Jadi apa aja tadi fungsinya? Fungsinya kan kita sebagai idol kan biasanya nyanyinya sambil nari Iya Jadi kayak buat olah vokal biar tahu penapasannya kayak harus ngambil napasnya di mana Ih, keren banget Keren banget Keren semua Kakak idol ya? Idol ya? Iya dong Kita ada yang idol pokoknya Kenapa ya? Hah? Takut, benar-benar Takut, benar Iya, benar banget Makasih Makasih, Miss Jadi, fungsinya untuk kita belajar bernyanyi yang baik dan benar itu Yang pertama tadi karena kan kita Kok kita mulu ya? Kalian kan itu kan idol ya? Jadi kan idol tuh pasti bernyanyi sambil menarik Jadi biar kalian bisa mengolah pernafasan dengan baik Terus nyanyinya itu nggak bikin suaranya sakit gitu Nah itu semua tuh ada teknik dan ada caranya juga Jadi yang pertama Slut Wow Posisi tubuh saat bernyanyi harus tegak Siapa yang mau jadi volunteer disini ya untuk Maju? Raysa Miss Lagi lah Lagi lah Samian, Samian Samian, Samian Elah 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 Eh penontonnya Sangat ya Senang banget Ini katanya, kadangnya mirip ke Serty ya? Iya Gak Bukan udah nikah loh sekarang Ya ampun Ini kelahiran 2007 loh ya Talis, talis Aku kan abis liat biodata Engga sih Member page aku, aku ke kamu Gak Gak Disini aku mau peragain ya Kalau misalnya Di tubuh saat bernyanyi itu harus tegak Coba kamu tegak Gimana? Tegak Gak Gak Jadi seorang penyanyi itu baru bisa menampilkan Suara terbaiknya dengan postur tubuh yang benar Jadi berdiri tuh harus tegak kayak gini coba dari samping Nah ini ya Jangan terlalu maju Jangan terlalu Juga Jadi harus selebar bahu dan majukan sedikit satu kaki di depan kaki yang lain Coba Iya gini Nah iya Bener banget Pastikan Up of dada dalam kondisi relax Supaya paru-paru kamu tuh mengembang sesuai kapasitas yang maksimal Dan Mengembang kepisnya tuh sesuai sama irama nafas gitu ya Nah kondisi ini tuh bisa bikin Hasil suaranya tuh jadi kualitas yang prima banget deh Abis ini abis kamu post kayak gini Suara kamu sebagai siska Cobain aja Wow Coba 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 Terima kasih Hei Nah yang kedua ini materi yang menurut aku paling penting banget Jadi sebelum kita mau melakukan bernyanyi Kalo bisa setiap hari kita itu harus mengolah nafas Mengolah pernafasan nih Jadi bernafaslah dengan bener Bernafasnya yang bener ya kalo salah Gimana ya kalo salah ya Gimana ya kalo salah ya Jadi maksudnya Apa Apa Atau cara bernafas yang salah Kayak gimana Gisel istima Gisel Latihan pernafasan Nah supaya suara itu terdengar seperti alat musik tiup Jadi tuh halus gitu Dan Bisa berlatih melalui pernafasan diafragma juga Jadi kalo misalnya kita nyanyi Kita tuh gak pake pernafasan paru-paru Atau pernafasan hidung Ya maksudnya latihan hidung sih Tapi Dimasukin ya udaranya itu ke perut Siapa yang mau volunteer lagi? Hello Hello Okay 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 Maju dong Nih ya Jadi pak Kamu tarik nafas Tapi Nafasnya gak boleh bikin dada kamu tuh naik Gak boleh Gitu gak boleh Tapi lebih Difokusin ke perut kamu Satu dua tiga Oke Buang Nah Bener Keren banget Jadi kalo misalnya udah bisa kayak Oh iya Makasih Makasih Kalo misalnya udah kayak gitu Kalian berarti udah bisa Melakukan pernafasan yang baik dan benar Nah kalo misalnya kalian ulang-ulang setiap hari rutin Mulai dari misalnya pertama Hari pertama 30 detik Lama-lama 60 detik Lama-lama gak nafas lagi Jangan bangun ya Lewat itu man Agak Agak Nijoksen ya Oke kak Jadi Dari situ kamu bisa Apa ya Nge-range vokal Kamu tuh lebih jauh lagi Gitu Mengerti sampe sini? Ketua Aziz Nih 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 ketua Aziz Sepatunya bagus banget ya Iya dong Wuuu Ini juga dia Oh my god Oh my god Tersiap untuk udah bebas banget Speks banget lah Ini mah ya Oke lanjut ya Kita ke Maaf tadi saya kebalik Lakukan olah vokal dengan benar Nah jadi kan kalo misalnya Dalam olah vokal Kita tau ini Memangnya ada tangga nada Dari Do Sampai Do Atas lagi gitu Nah Kalo misalnya kamu Eee Bisa ngelakuin itu Berulang-ulang Setiap note dengan tepat Nah Kamu tuh Berarti Bisa Menambah range vokal kamu Lebih tinggi lagi gitu Siapa yang Mau coba nyanyi? Bisa coba Keli 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 Katanya ini Keli Gator gitu ya Gatau sih Tapi Yaudah terus re Oke Kalo gitu Coba Aku pengen kamu Eee Kamu bisa kan Dore mi fa sol Lasi do Semangat Keli Coba kayak gitu ya Tapi Dengan benar yang tadi udah aku praktekin Pertama Badannya tegak Terus Penafasan lewat diafragma Terus juga Pengusapannya juga harus benar ya Dimulai dari Do 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 Re Mi Fa Sol La Si Do Yeeey Ancur Heeey Makasih Miss Makasih Miss Ancur Miss apa Miss apa Miss you Miss you Oh aku Miss you more Capek banget ya Disini ya Fansnya agak skot jantung mulu Oke Jadi Materi dari jawabnya udah Habis Oke Masih tau Miss Materi yang saya buat sendiri Kenapa Menurut aku ya Menurut Miss Sebagai seorang Idol itu kan Maksudnya Bernyanyinya tuh susah gitu ya Karena di Barengi sama koreografi Beda banget ya Beda banget ya Beda banget sama Penyanyi solo biasa gitu kan Seperti Saya Hehehe Hehehe Tepuk tangan gimana Hehehe Malah lagi kameranya nyala Eh Sekali lagi ya oke Kameranya 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 Hehehe Jadi Kalo misalnya Kita Menjadi seorang Performer gitu ya Pertama kita juga harus Ngeliat nih Aspek dari mulai Dari cara pegang Mi Coba kalian kalo nyanyi Pegang Gimana ya Ini Oh iya Biasanya yang ini Miss Oh gitu Gitu Headset ya Headset Udah pro Hehehe Repot ya kalo itu ya Agak-agak Saikoji gitu ya Hehehe Mereka tau gak sih Saikoji? Tau 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 ya Tau tau ya Tau tau Miss Rapotnya beda gitu kan Hehehe Jadi kalo misalnya Pegang mikrofon Itu harus Sesuai dengan sejajar Sama mulut kita Gak boleh lebih atas Gak boleh lebih rendah Dulu waktu aku jadi Trainee Di pesantren Idol Pesantren Aku pesantren juga Lulusan juga dari sini Eh ya Itu aku tuh Latihan micnya kayak gini Diajarin ya gini Kayak gini Kayak gini Supaya Micnya itu gak kemana-mana Jadi penontonnya juga bisa Ngeliat muka kita yang Cantik jelita ini dengan nyaman Gitu kan Genar banget sih Micnya kayak gini Angel Enggak dong Di Tenggorokan Dulu kan memang kayak gitu gak sih Dulu waktu Akademi Akademi Yang nyanyi Tenggorokan akademi Miss Oh gitu Kalo dulu nyanyi itu diutunya Bansan dimarahin mulu ya Nah ada satu lagi juga Yang pengen aku praktekin Ke adik-adik sekalian Apakah misalkan penyanyi solo Apa itu Miss Apa itu Miss Akan joget Joget Ya itu ada namanya Smiling voice Menurut aku ini adalah aspek yang penting banget Bagi seorang penyanyi Karena dengan smiling voice Kita tuh bisa ngerasain pesan dari lagu itu Tersampaikan dan kita bisa tahu maknanya Tanpa perlu melihat ekspresinya gitu Jadi ini tuh penting banget kalo misalnya dalam proses produksi Kayak recording atau pre-tape di TV gitu Jadi suaranya tetep terdengar bagus lah gitu ya Walaupun cuman dengerin audionya aja Coba kalian tutup matanya Tutup mata jangan lihat muka aku Tutup mata Dan kalian ningin ya Bagusan yang pertama apa yang kedua Nyanyi lagu apa guys Nyanyi lalu sama Apa yoooo Yang terbaru dong kak Nadila Lagu kak Nadila do Lagu kak Nadila do Lagu kak Nadila do Man kita kan belum pernah dengar live Oh my God Oh my God Big dekat Dan balik lagi kalo itu Red cardnya beda lagi dong Oh, ya Oke, coba ya lagu uja gini aja Goli deh Kamu cukup menemani saja Disampingku menjadi orang terdekat Sama seperti dahulu tanpa berubah Coba kalian bandingin sama satu ya Tetep merem Kamu cukup menemani saja Disampingku menjadi orang terdekat Sama seperti dahulu tanpa berubah Kira-kira lebih enak yang pertama sampai kedua Kedua Dua-duanya amazing Dua-duanya amazing Dua-duanya amazing Amazing banget Suasananya tentang apa Walaupun mereka gak perlu lihat ekspresi aku Makanya kenapa kok bisa ya Kita tuh nangis gitu kan Dengerin lagu-lagunya Tulus Lagunya-lagunya Raisa Padahal kita gak ngeliat mukanya Lagu aku yang mis? Coba nyai Sudah Aku gak tau ya Iya Jadi karena itu Karena kita tuh bernyanyi Udah pasti pakai ekspresi Supaya Setiap kata, setiap makna dari lagunya Tuh bisa tersampaikan dengan baik Oke Karena disini adalah Kelas bernyanyi Jadi pasti aku bakal Ngasih challenge buat kalian semua Oh my god Siapa yang kira-kira Siapa yang? Kamu? Kelis Harus dong kalo gak kata osis Takut Jadi aku bakal Panggil nih berdua Enam orang murid Yang pesanan 48 Kayak tahun depan namanya pesan 48 ya Iya Atau gak retret gitu kan Engga lu gak tau Jadi Enam orang ini Ada Jessi Hei gak kata sis Kan udah pro Jessi Gita Ada Wow Ada Ada Lin ketokokan Yeay Ada Ella Yeay Ada Amanda Dan juga Indira Yeay Semasa Nah Kalian Akan Miss Test Untuk bisa menyanyikan Bagit Atau restnya aja Lagu JKT48 Yang kalian suka Dengan teknik-teknik vokal Yang udah tadi Miss ajarkan ke kalian Harus Tegak Berdirinya Terus pernafasannya juga diatur Terus juga Pakai smiling voice Ya jangan lupa Harus pakai ekspresi Nanti Yang menang Dapet hadian Dapet hadian Sampai Rupiah 10 juta rupiah Om hok 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 Oh Ya menang THRnya turun duluan Hey Wey Oke Siapa yang mau Pertama ya Jessi berarti ya Boleh ajak teman gak Miss Gak bisa Bukan quiz ya Dibriving nya boleh miss Dibriving nya boleh Miss Terus gue kayak Bareng-bareng ajak Boleh ya Miss Bisa sendiri Miss Gimana kalau berdua-berdua, Miss? Kan berani-berani? Ini lagunya gak bisa sendiri? Lagu kebangsaan banget Kayaknya setiap tahun kita nyanyiin ada kali Apa? Happy Rotation? Engga Lebih wah Ayo ya Kok dia malu? Ayo Oke 5,6,7, Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Tepat tangan yuk, semuanya Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you Ini dulu membernya ada 70 Kita nyanyinya 70 kali setahun setahun Udah setiap tahun pasti di bawah Bagus ya Boleh ya Karena saya disuruh komentar Tadi bagus ya Cerianya tuh dapet Semangannya dapet Tersampaikan Cuma tadi agak kurang dari Nervous Miss Nervous ya Pelafakannya juga agak kayak Shoko sayang disuruh Kayaknya gitu ya Makasih 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 Yeay Oke Kalo kita dikarenin buat aku ya Enggak, maaf ya Tadi Siapa tadi? Lin ya? Lin Ella Maka aku ajaknya Emang berdua Iya Tadi 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 Aku backsterni deh Gak apa Oh iya iya Logu Sukaan kamu JGT48 apa? Apa aja gitu ya Iya Aduh Jangan baru Boleh lo servi enggak boleh Oke Lalu naik lo pulang lagi Kalo lagunya apa? Persure Oke Satu Dua Apa ya Satu Dua Tiga Haa Keli Terimakasih Terimakasih Tadi Cepat kelas One Rasa sayang yang kumiliki ini Tampaknya lebih dalam dari yang kamu rasa Rasa galau yang terus menyerang Membuat segalanya terlihat Rasa sayang yang kumiliki ini Tampaknya lebih dalam dari yang kamu rasa Rasa galau yang terus Nervous Miss Gak apa-apa ya Begitu Terima kasih Terima kasih Miss gak dikomentarin Komentarnya jangan lupa ngakulin liriknya Nervous Miss Nervous Miss Tapi kalo misalnya Eh sama aku lupa banget nih materi penting banget Kalo misalnya di JKT48 Kalian pake headset kayak gini Kalian itu gak boleh nyanyi Kalo misalnya bukan part nyanyi kalian Kenapa? Karena kalo misalnya di kamera Kamera itu kan gak hafal member JKT ya Semuanya sama gitu kan menurut mereka ya Jadi mereka itu bisa nangkep orang yang tepat gitu Untuk part nyanyi mereka Jadi kalo misalnya kalian pake headset kayak gini Dihindari untuk ikutan nyanyi juga mulutnya gitu Oke Oke Kita like Hai Indira Yang udah tau Indira Happy birthday Maaf banget Oke mau nyanyi Gak usah ya langsung nyanyi Coba ya Iya gak apa-apa Oke 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 kita it Un Yeah Aku mau nada A-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Bukan lah Mbak радal A-a-a-a-a-a-a-a O-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Okay Oke dimana ini kamera? Oke Oke Sulu kak 5 6 7 7 8 Gadis yang paling cantik di pinggiran pantai Gadis manakah yang Gadis yang manakah yang akan kamu pilih Nagi ichi harus kamu tentukan sekarang Cinta di pantai yang bersama siapa Bagus, bagus, bagus Komenannya bagus, udah bagus Gwadis 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 Jangan Miss, aku dulu nanti aku ke banting Gwadis 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 Ini kali ya, Kimi no Senaka kali ya? Boleh Lagu ini Oh kamu mau baik? Refnya aja Oh gue ngakur ya, padahal surah dia Aduh dengan Mana sih? Punggungmu itu selalu saja Jauh dan tidak bisa kucapai Hanya bisa menunggu Kamu berbalik Lanjutin 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 Walau aku memanggilmu pasti Kan terhapus oleh keramaian Perasaan sayang ini Kehilangan tujuannya Keren Udah bagus Tadi cuman masih agak nervous ya Malu Biasanya emang kita keroyokan ya Tiba-tiba solo gitu Kita emang gak biasa sendiri gitu Gapapa Mentalnya emang mental keroyokan Oke Sekarang Ella Oke sekarang Ella nih ya Kayaknya yang ditunggu-tunggu Main vokal Main vokal gitu Ayo maju maju Coba Mau nyanyi apa aku pengen tau doang musim yang selanjutnya Oh keren Aku tarian Boleh Miss? Boleh Miss? Tiga, dua, satu Berapa banyak lagi Mimpi yang akan kulihat Kami adalah sang generasi penerus Ayo menguras keringat Agar Tidak menyerah Tidak menyerah Lanjutin dong Berapa banyak lagi Mimpi yang akan kulihat Kami adalah sang generasi penerus Ayo teman-teman semua Ayo teman-teman semua Kita kejar Musim yang berkilau Terima kasih Ella Keren banget ini Segino season ya Iya Lalu kita pikirin Lebih sering di bawah Kalo anniversary Lalu kita Makasih ya Makasih semuanya yang tadi Udah berani Ujian praktek disini Kira-kira Siapa yang paling bagus nih? Miss Haji Oke Tadi itu aja Materi yang Miss Yu sampaikan Siapa? Miss Yu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Miss Yu Satu, dua, tiga Terima kasih Miss Yu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Istirahat Istirahat Oh ini istirahat Kita mau ngobrol-ngobrol dong Kita kan baru pertama kali Kita kan baru pertama kali Kaya Kita juga mau ngobrol Kita mau ngobrol Diajak gak Diajak gak Diajak gak Semuanya Dianggap ya Kita tadi tuh belum kenalan Sama kakak-kakak Yang Bandoping nih cantik banget Yang topi hitam Bentar Bentar Yang Bandoping nomor WA nya berapa? Tunggu, tunggu, tunggu Silahkan cek di bio IG Di IG ada ya CP nya ya Ada contact personnya Tunggu, tunggu Yang topi hitam Enggak dulu Tunggu, tunggu Tolong aku Tolong aku Lagi yang Tunggu, ngomong gombalin Jangan kayak Gita Enggak Gita Enggak Gita ya Tunggu dulu Iya boleh boleh Aku cuma mau nanya Yang topi hitam Nomor rekeningnya berapa? Gita Iya Maku kirim Kirim apa? Mereka kirim apa? Mereka kirim apa? Sama OSI Maaf Bisa gua jual Mereka kirim Mereka kirim Mereka kirim Mereka kirim Emang kalian belum kenal kita? Iya Kalian gak kenal sama kita Gen 6 Gen 7 Gen 6 Gen 7 Maaf ya Jadi senioritas gitu Enggak maksud Enggak maksud Enggak maksud Enggak Emang apa Kenalan biasanya OSIS Iya kenalan dong kak Kokong Pasti kalian yang kokong Kenal Ini dibongkik Itu baru pertama kali Yaudah deh Halo semuanya Aku Gita Bisa liat di nametek ini Padahal udah gede banget Iya udah gede banget Emang gak keliatan Pasti keliatan Maaf Aku penghujung ke wajahnya kak Gita Maaf Ya Allah Jika gak tuh Udah kena Udah kena Udah kena Jika gak bisa Jika hanya tersedia saat 3 bulan Ramadan Udah kena Yuk Jesse Ya udah ada namanya ya The one and only cutie Jesse Wuuu 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 Walaupun semuanya Padahal lucu aku paling lucu disini Oh iya 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 Oh iya Kita mau nanya-nanya dong Kalian kan Sekolah disini udah lama banget Jadi kayak pelajaran-pelajaran apa yang kalian dapatkan selama DJ Kety 40 at school ini Banyak banget ya Banyak banget Banyak banget Sebenernya aku bilang lama juga 4 hari doang ya kak Udah gitu kita udah mau lulus lagi Iya Berarti kita ambil hikmahnya Oh gitu Ini deh pelajaran apa yang paling kalian suka deh Yang paling kalian suka Passion 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 Terus ada acting juga seru banget tuh Miss 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 Kalau gitu gurunya deh yang paling suka Favorit Miss Anin Oh Miss Anin Miss Anin Miss Anin Miss you Miss you Miss Shani Miss Shani Oh iya bener banget Miss Shani Siapa Kakak Asin kesayangan kalian Oh Miss Jenny Kita Kita Miss Jenny Miss Kak Gita nomor 1 Oh my god Dulu kita yang show Ya karena ini kita yang show doang ya Tapi berarti orang beda lagi Kalau aku CJC nomor 1 Tapi yang kedua Kak Sita Cukup Maaf ya Oh iya Karena tadi Kak Gita nolak aku Jadi aku menjadikan yang kedua Maaf ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Bojil Iya bojil Iya bojil Tadi pelajaran yang apa sih Yang pengucapan yang benar tuh Itu apa ya Apa Pronouns Pronouns Artikulasi ya Artikulasi Artikulasi itu singkatannya Are you the one and only Boleh 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 Saya tidak siap Duduk Duduk anak-anak Anak-anak Friends Tengok Tengok Oh my god 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 Wah Sejuk aneh tuh Uzza 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 Gwisa Joget Ayomis 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 Ya ampun Halo tuan Selamat malam Malam Selamat pagi Miss! Kali ini selamat pagi ya! Selamat pagi Miss! Selamat pagi Miss! Selamat pagi Miss! Uza! Pagi Miss! Kalau yang tadi Miss Uza ini apa? Miss Uza! Miss Uza! Miss Queen Karena sudah fansium jadi rada-rada Miss Queen memang Tapi Gak usah perkenalan lah ya Kalian udah kenal sama saya Oh udah dong Kenalan lagi dong Ini kalian baru lahir saya udah joget di panggung ini Pake kenalan segala Aduh Oke yaudah kenalan deh Nama saya Baby Cesara Saya pernah memegang jabatan disini Joget! Kalau kalian mau menjabat seperti saya Joget dulu 8 tahun Jadi... Kira-kira aku gak ajarin apa nih guys Joget! 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 Dan B-Boy! 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 Iya tadi masuk-masuk lagu Uza Jadi kayak... Masih cocok gak sih? Cocok gak? Masih dong Masih banget Kayaknya udah gak nih Ini tuh kayak... From Uza to Ustazah Kenapa gak gitu? Aduh Ampun dah Ya kira-kira... Ajar apa? Joget! Apa ya? Joget! Ini kadang-kadang datang kesini Baby Kultumar ini telat Setelah duduk-degan menyiapkan materi hari ini nih Aduh Oke jadi... Sebenernya bingungnya juga sih Dipanggil ke... Untuk mengajar... Public Speaking Wow! Kenapa diajarin... Eh kenapa saya ngajar Public Speaking? Padahal kalau ditanya nih ke... Fans-fans JKT Kayak... Member siapa yang jago MC? Gak mungkin ada nama Baby Tapi... Mungkin karena jabatannya Miss Ya... Karena udah 8 tahun Ya udah Miss Oh yang jabatannya apa? Jangan ngera Miss Jangan ngera Jangan ngera Jangan Wah gak aku gak tau Wah Tidak banget dia Jabatannya Nih kalau kamu... Nih kamu masuk teater aja itu ada muka saya menjelaskan Protokol kesehatan Masih loh Harus itu bayar royalty loh JKT Portier Oh my God Mukanya masih ada Ya udah Langsung ke materian Dia penasaran... Kamu peneran gak tau Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu, masa kamu enggak tahu. Gak ikutan. Gak ikutan. Kita cirian, namanya cirian. Siapa kamu? Giselle. Diinget lho. Pokoknya miskinel ya? Iya. Beda lagi. Beda lagi saya. Secara struktur saya lebih tinggi daripada dia. Takut banget. Jujur. Ini masuk materi apa? Gimana sih? Materi Miss. Oke, public speaking. Hari ini kita akan belajar bagaimana public speaking yang benar saat MC. Udah ada. Wow. Jadi yang pertama adalah percaya diri. Tadi adalah... Tidak baik. Tidak baik dari saya ya. Tadi pas masuk, udah enggak pede di luar. Mungkin lama-lama ketika kita udah berdiri gitu ya. Orang-orang. Yang penting itu pede aja dulu. Karena kalau misalnya kita enggak pede, misalnya kayak... Nama aku baby gitu kan. Siapa yang mau lihat gitu kan. Nah, di sini kalian yang paling pede nih siapa nih? Yang kayak... Wah, pede banget nih. Pedenya tingkat dewa. Halo Miss. Mana? Coba. Tunjukkan kepedeanmu. Ayo Kak, Uza Kak. Uza Kak, Uza Kak. Joget dong, Kelly. Uza. Iya, joget Uza. Eh, jangan. Enggak patah, enggak patah. Saya emang Jaget Forte itu lagi mencari pengganti muka Uza. Oh, oke. Semangat ya, Lee. Ya, makasih ya. Ya, Lee tahu siapa saya. Tahu dong Miss siapa yang enggak tahu Miss Baby beneran. Ini enggak tahu di depan. Aku tahu banyak Miss Baby. Oke. Jadi, menurut kamu kenapa kalau public speaking harus percaya diri? Karena biar pede. Iya. Iya sih. Iya, benar ya. Soalnya enggak, bukan gitu. Karena emang cuma diri sendiri yang bisa kita percaya. Iya, benar banget. Kita enggak bisa percaya orang lain. Hmm, benar. Benar. Iya, benar banget. Oke. Mantap. Iya, benar. Jadi kayak, kenapa harus percaya diri gitu ya? Karena walaupun, apa namanya, kita tuh bisa menguasai audience dengan mudah. Kalau kita enggak bisa menguasai dunia, kita bisa menguasai audience. Wess. Wess. Apa sih, Beba? Hahaha. Makasih ya. Makasih. Lekan duduk. Ya, yang pertama percaya diri. Yang kedua. Wow, apa ini? Coba dibaca siapa yang mau baca. Aku mau. Aku mau. Ambil. Indira. Ya, dicirian. Indira siapanya? Shani. Bajarannya. Harus mengenali lingkungan, suasana, dan siapa yang mendengar. Hmm. Kamu kenal nggak sama lingkungan-lingkungan di dalam panggung ini? Parah. Kalau nggak kenal, parah. 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 Itu nggak parah. Coba sebutin namanya. Coba. Coba. Dan perkursi. Perkursi. Iya. Harus kenalan dulu gitu. Minimal tuh tahu. Ini orang datang dari mana gitu. Bener. Iya. Bener Kak Bebi. Bener kan? Bener. Karena kalau nggak kenal tuh nggak sayang. Betul. Belum kenal aja udah sayang. Belum kenal aja udah sayang. Ya kan? Aduh. Nah. Nah kan harus mengenali lingkungan, suasana, ada siapa yang mendengar gitu ya. Karena pertama, sebelum kita mengalami mereka pasti kita harus mempergalkan diri dulu gitu ya. Supaya mereka mau ngedenger kita. Ya mereka harus tahu dong siapa kita gitu ya. Iya kan? Iya kan? Ya bener. Bener banget. Aku merasa bersalah kalau tidak jawabannya. Iya. Sebenarnya gue belum baca nih materinya nih. Oke. Nah pokoknya kalau misalnya kita tahu lingkungannya. Karena nih. Mereka kan datang untuk dihibur gitu ya. Tujuannya untuk dihibur. Jadi kan mau nggak mau kita ngomong juga harus tujuannya menghibur. Kecuali. Kalau lingkungannya ini kayak acara pengajian ya beda lagi dong MC-nya. Ya beda. Emang tiap suasana beda. Kalau acara lamaran ya beda dong. Formal gitu kan. Lebih kayak ada putis-putisnya gitu. Jadi setiap suasana harus dikenali gitu. Kira-kira kalau MC di teater ini harus stylet tuh kayak gimana? Siapa yang bisa jawab? Raisa! Raisa! Raisa udah jawabin! Eh waktu itu aku nonton Raisa ya dari sonor. Dia joget disini sumpah sakti ya banget. Kayak sakti ya joget lagi. Sok ke depan. Silahkan Raisa siap. Iya kenapa kamu rung di belakang? Iya. Gimana kalau nge-mcd sih? Kita mirip gak sih Miss? Enggak. Oh yaudah. Saya aja bekera udung kamu enggak. Oh iya. Kamu mirip. Iya. Kamu kenapa malu? Tadi kan yang pertama harus percaya diri. Coba percaya diri dulu. Terus kalau kamu nge-mcd disini kayak gimana? Coba. Oke. Ada yang bisa dipakai. Bisa dipakai. Pake mic gak? Pake mic gak? Oh iya. Oh iya. Nanti kamu menunjukin memang. Cuma style apa yang dibutuhkan. Gaya apa yang dibutuhkan untuk MC di atas panggung ini. Ceria atau formal atau... Tergantung kondisinya sih Miss sebenarnya. Kalau yang tadi Miss bilang kalau di pengajian kondisinya ceria kan agak... Agak gimana gitu ya Miss. Kalau di panggung ini? Oh kalau di panggung ini tentunya ceria. Karena... Badet gak sih badet? Iya. Badet. Ceria dan bersinar selalu. Iya betul sekali. Kita menunjukkan aura kita disini. Wedeh. Terima kasih. Ngomongnya pake mic ya. Ngomongnya. Terima kasih. Iya itu salah satu pelajaran ya. Kalau kamu gak ngomong pake mic siapa yang mau denger? Oh iya ini aku pake mic ya Miss. Oke silahkan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Miss. Iya benar. Oke. Lalu yang pertama percaya diri. Kedua harus mengenal lingkungan suasana dari siapa yang mendengar. Dan yang ketiga adalah... Artikulasi harus jelas. Bayangin kalau misalnya lagi MC. Kayak nama saya ya. Baby. Kayak siapa yang mau denger gitu kayak. Kalau cadel gimana Miss? Cadel kan juga berartikulasi. Agak menyindir ya ini ya. Kan bertanyaan kan. Bertanyaan. Oh kamu cadel. Temennya lagi. Coba kalau cadel ngomong artikulasi gimana? Artikulasi. 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 Gimana? English. Inggris. Inggris. Artikulasi. Artikulasi. Iya. Soalnya kenapa harus punya artikulasi yang jelas. Soalnya kan kalau misalnya nggak ngomong A, I, U, E, O dengan benar. Ntar orang salah nangkep gitu ya. Emang iya Miss. Iya lah. Orang mau nangkep apa. Nanti keluarnya apa gitu. Nanti orang lagi live report nih kayak. Live report nih baby ngomong apa. Kalau nggak jelas salah informasinya. Oh iya iya. Miss tolong ngomong kayak lain Miss. Saya terlekat ya. 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 Kira-kira kalau artikulasi mau tes deh siapa deh? Yang di depan beris. Yang di depan beris. Di depan beris. Coba sebutkan nama panjang. Beri deh. Coba sebutkan nama panjang saya dengan artikulasi yang jelas. Tau. Tau kan nama panjang gue. Kak Baby Chaisara kan. Lanjut aja. Ada satu lagi. Ada. Ada. Satu lagi. Senangat gitu. Nama belakang itu terselip nama orang tua saya. Kalau kamu lupakan parah banget sih. Parah banget. Parah banget ya. Parah banget ya. Ayo. Ayo. Ini klunya adalah. Apa yang ajak penonton? Baby Chaisara. Tambah A. Terus nama guru yang tadi. Miss you. Miss you. Miss you. Miss you. Miss you. And roll. Kak Baby Chaisara Anandila. Kurang berartikulasi. Oke. Kak Baby Chaisara. Anandila. Gak pake N. Anandila. Anandila. Iya. Oke. Soalnya emang harus jelas. Soalnya kadang-kadang aku nyebut namanya siapa. Baby. Suka dibilang Gabby. Gabby gitu. Gak pake N. Susah. Oh mirip ya Miss. Kalau biasanya dipanggil Beb. Beb gitu. Iya. Ya kan. Nambil banget dengan nama. Kalau kamu siapa? Sel. Gisel. Lele. Lele. Ikan lele. Ikan lele. Yaudah. Makasih ya. Ingat-ingat sama saya ya. WND. Yeay. Yeay. Masih dipake tuh yeay. Masih. 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 Jangan gitu loh. JKT. Jangan gitu loh. Saya kan JKT generasi yeay. Ketika saya keluar nyanya hilang. Karena udah gak lalalalaya yeay. Oke. Nomor terakhir nih. Yang harus penting daripada MC. Public speaking. Menciptakan suasana yang fun. Dari tadi saya fun gak? Gak ya? Fun, fun, fun. Fun banget kok Miss. Apa? Fun banget banget. Serius. Yes. Pasti dong. Keri Dufan gak? Saya boleh nyebut. Hahaha. Ya kita juga bisa. Kita juga bisa. Oh iya. Dufan. Hahaha. Hahaha. Aku juga bisa. Aku juga beneran. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Masih banget gue. Tunggu nih. Nanti kalo aku salah. Iya. Oh she's dying. Kalo saya yang tau jawab bilang mantan kapten aja. Iya. Biar boleh katanya. Hahaha. Kenapa aku liatnya lu pulih ya? Hahaha. Aduh oke. Menciptakan suasana yang fun. Disini siapa yang paling fun dan lucu? Kak Gita. Kak Gita dan si Jessie. Kak Gita dan si Jessie. Kak Gita dan si Jessie. Funky abis. Funky. Serius? Enggak sih. Emang udah lucu lah sekarang. Untutan Kak gak ada lagi. Siapa lagi? Oh iya bener. Coba mana lucunya? Lucuk-lucuk mana lucunya? Hahaha. Gak 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 gak. Enggak gak gak. Enggak gak. Aku tidak bisa menciptakan suasana yang fun kalo gak ada mereka. Mereka juga ya Kak Gita. Hei. Kita juga kok Kak Gita. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Itu kuncinya menjadi member Jackie T48 gitu ya. Karena ya kita tuh MC gak sendirian. Kita tuh bisa mencari partner yang pas gitu buat taktokan gitu. Kayak kalo kalian mau cari jokes apa tuh bisa janjiin sama orang gitu. Kayak eh nanti gue ngomongin lo jawabin ya gitu. Gimikin aja. Semua orang suka gimmick gue deh. Mereka bertahun-tahun termakan gimmick. Mereka bertahun-tahun termakan gimmick. Hahaha. Hahaha. Misa ada yang mau nanya Miss? Oh iya bener. Iya. Ayo nanya. Kelly mau nanya kata Miss. Masih banyak Kak. Oh iya shock. Miss. Aku mau tanya nih. Ayo. Ayo. Ayo sakit nih. Ayo sakit. Ayo sakit nih. Ayo sakit ngeras tuh. Yeah. Ah. Mis nya punya pacar belum. Strip Kak Jessie dan Kak Gita. Serius nanya konggiran. Ayo sakit bonggir. Mau gimana sama dia Miss? Yeah. Mis udah menciptakan soal-saranya fun. Ditanya punya pacar atau gak ya jadi miris gue. Iya gitu jawabannya. Nah selain itu udah punya partner bisa tektokan Bisa juga kalian tuh ngelemparin jokes-jokes yang mungkin lebih mudah dicerna gitu Kayak misalnya ngepantun kan banyak tuh ya Kayak lagi MC pantun mereka tuh pasti bakal cakep-cakep gitu ya Supaya kita pede gimana cakep Sekarang sih udah new era ya mereka yang pantunin sih mes Iya bener-bener Kaget sih Berarti emang ini Terus udah gitu bisa kayak ngegombal tuh Mereka juga suka banget kayak digombal-gombalin gitu ya Kayak tadi tuh gue udah nyiapin udah gombalan apanya Harusnya ditulis Miss Lupa Iya lupa Coba-coba gimana Coba diingat dulu Oh Oh iya Siap-siap Nih Tunjuk dong Tunjuk dong Nih Boleh aja waktu jadi member kagak pernah ngewaro Karis ngewaro Gimana Nih Nih Ntar lu lupa pertanyaannya Pertanyaannya adalah Ehm Ayo mie Nasi 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 apa yang bikin gesrek Siu duk Siu duk Eh Kak jangan gitu dong Nasi Udah mitingin Ya itu jawabannya Ya WNASnya Iya Pak kak banget sih Maaf ya Kak Bebi ya Lagi dong Kak Bebi Lagi-lagi Nggak ada lagi Lagi Miss saya Miss Lagi Miss Lagi Miss 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 Apa yang Aku punya pantun Oh iya Cakep Belom 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 Kak Miss tau gak bedanya Miss sama Sapi Pantun 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 Jadi kamu anak SMP atau anak Ini aku tanya sama Miss Miss tau gak bedanya Miss sama Pantun Eh Pantun 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 Atau Naga Pantun 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 Kalo Miss itu Imut Pantun Taub Ada lagi Ada lagi Ada yang jatuh Apaan dah Masih jaman gak kayak gitu Lagi-lagi Aku, aku, aku Miss suka Harry Potter gak? Sukanya, ya suka deh Kalau aku enggak, soalnya aku sukanya hari-hari sama Miss Akhirnya juga baru ganti Kita aja baru ngobrol sekarang KBB tau, aku juga punya KBB tau gak bersamanya coklat sama KBB? Aku tau Apa nih? Ya udah gak tau Soalnya aku sama-sama gak suka coklat sama KBB I'm sorry KBB Gak apa-apa Semanis coklat sembut sutra Aku shadi Lagi-lagi Aku mau Oke aku maju ya ke depan Emang orang punya debet ya Kata aja, kalian harus percaya diri Oh iya, kalian harus percaya diri Mis, salah satu kuncinya Mis, tau gak sih pundak itu sebenernya ada empat Satu lah, tiga, empat Aduh Terima kasih ya Miss Banyak orang yang ditutup Amika Eh maka Miss Belum ada ini video Amika gak? Mis tadi bisa jatuh ya Satu, dua, tiga, empat itu mesinnya gimana sih? Oh iya maaf Ya Jessie, terima kasih Ini ada yang mau ngomong Ya silahkan deh Tadi Miss jatuh ya? Jatuh apa? Jatuh dari kayangan Kenapa aku jadi kordan gombal begini ya Aduh, ya Allah Ada lagi, ada lagi Amanda nih di maje nih Aduh Amanda nih kalau di absen nomor satu padahal Miss, apa? Tunggu, tunggu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Pancelannya dong Ya gak bisa, gak bisa jalan Jawabnya gak bisa Miss Gak bisa Miss Eh gak bisa Miss Gak bisa Manda Ya gak jadi deh gombalnya ya Bisa, bisa Bisa, bisa Ayo kapan Ayo kapan Sibuk Ayo kapan Sibuk Sibuk Oke, udah ya tadi Pertama itu apa? Pedenisi Kedua Artikulasi 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 Bukan, suasana 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 Mengenali suasana Iya, kenalan Ketiga Artikulasi Artikulasi Empat Menciptakan suasana yang fun Langsung diganti Langsung diganti Langsung diganti Kita udah liat Kira-kira Itu kan cuma teori doang ya Belum praktek nih Kalian harus Praktek Siapa nih Siapa nih Aduh Udah Udah praktek Hmm, oke Jadi Tadi kan Bilang Suasana berbeda Berarti Cara MC-nya harus beda Gitu ya Coba aku mau Yang mana lagi orang Oh itu, Leah Sama Kelly Oke, main kan Tuh main kan Tuh main kan Ini yang saya tunggu Wih Wih Ini tuh Anak generasi sekarang emang kecil-kecil Iya Mis Jangan begini dong Umar berapa sih Kan kan Aku Empat belas Aku Sebelas Bohong Boong gak Jangan percaya Miss Aku 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 Tuh Tua banget Eh Itu Apa yang ngomong tua sama aku Jawa 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 Oh my God Gua tuh Ngerasa muda Tau di luaran Masuk Gak jadi lulus dah Gak jadi lulus dah Padahal bener lagi udah selesai Tapi Iko gak lulus Hah? Bapak Gimana Gimana Jadi kalian pernah nge-MC gak Punya pengalaman nge-MC di acara apa gitu Kebetulan Belum sih Ini first time kita ya kalian Cuma yang kalian harus tunggu Ini karena first time saya kasih tugas yang paling spesial Apa tuh Apa Miss Nih Anggap ini tuh lagi di pernikahan baby Cesara Weee Weee Anggap aja dulu Iya Jadi kalian jadi MC pernikahan Oke Pengantinnya baby dan Cesara Hahaha Coba maju lah maju kurang maju Kalau gitu kita butuh satu orang gak sih Miss Boleh gak sih Miss Jadi Seandainya pasangannya lah Miss Iya pasangannya Siapa ya Kel Siapa ya Kak Gita gak sih Gak dulu gak dulu Saya juga dapat nanti gue Oke Kak Gita Kak Gita Kak Mir Boleh Oke Kak Gita Lo kabar ya Gita sama gue kan dimitipin sama-sama laki Laki Oke, disini dong Eh, pengantinnya di tengah Oh iya, pengantin di tengah Oh iya, bener, disini Apresnya masih ada gimik Oh iya Oke, saya disini ya Lucika, wintah Asik, iya, wedding Atau beli kok? Wedding? Wedding? Tentang-tentang? Iya Lanjut ya, oke Oke, judulnya kita mulai ya Oke Satu, dua, tiga Selamat datang semuanya Yo, ladies and gentlemen Selamat datang semuanya Ini wedding ya bukan acara wrap Wedding Selamat datang, ladies and gentlemen Selamat datang di pernikahan baby dan Sarah Apa aja boleh Boleh kan ya? Oke Para hadirin sekalian Sebentar lagi kami akan memasuki Acara resepsi pernikahan Mempelai wanita dan mempelai pria Iya Iya, oke Silahkan para hadirin Makan 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 Nah, kalian ngantri Boleh ngantri Ayo ngantri, ngantri Ngantri, 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 maju, maju, maju Ini perat mana nih Bentar 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 Kalau misalnya orang pernikahan itu ada salamannya Oh iya Salamannya 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 Aku, aku, saya Salamannya Ya, para hadirin sekalian Silahkan Naik ke panggung Untuk bersalaman Dan mengucapkan selamat Kepada Mohon maaf lahir dan batin Selamat lahir dan batin Oh iya Mohon maaf lahir dan batin Dan selamat happy wedding Eh, udah selamat happy Ayo silahkan Thank me Aku ceritanya jadi mantan yang tinggal nikah ya Oh my god Oh my god Kak Gita Kenapa di lama banget Kenapa di lama banget Kok kamu tinggal aku sih Kamu ngomong kak baby Aku gak tau Siapa Siapa Kak Gita Kita lama aja Ada dramanya Yang pulang Aku pulang aja deh Ya udah Ayo Lanjutlah Salamannya yang cepet Salamannya yang cepet ya Social distancing Jangan bersentuhan Oh iya sorry Biasanya foto dulu ya Oke Oke Capet sih Batal Ya Keraisa mau dipotain juga Ini mempunyai prianya mana ya Dilihat aja yang mana aja boleh Oke Saya ambil ya boleh Ya mana ya jadinya Oh iya ayolah Mohon maaf ini boleh cepetan loh ya Oh dihentan Oh dihentan Oh dihentan Udah Biarkan mereka ngetest Ayo lagi Ayo lagi Oke Masuk panjang nih Oke Masuk panjang nih Akhirnya kita tiba di penghujung acara Iya Cepet banget kan Iya cepet banget kan Gak kerasa Ya bener Gak kerasanya cuma 2 menitan ya Nah sekarang biasa kalo misalnya nikahan tuh ada lempar bunga gak sih? Bener banget gak sih? Ya Ada gini Kira-kira siapa ya yang dapet Ada yang bisa tebak Biasanya gue udah langsung Boleh misalnya mis kita lempar ini? Iya Oh kalian tempatnya? Atau Kepenonton gak sih? Gimana ya? Satu doang Gimana ya? Satu doang Oke Kalian gak mau ngambil ini? Engga Engga Masih underage kak Miss lemparnya yang jauh ya miss Mereka Miss yang lempar ya Siapa ya? Siapa ya? Yang dapet nikah ya besok Oke Wuhu 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 Selamat Selamat ya Cie Jessie Ada menikah besok Iya nama Cie Jessie Ditunggu ya Rapsody Iya Yaa Lepasanya Happy wedding Ya kenapa Apalagi abis itu kalo nikahan Udah gak sih? Udah gak sih? Udah gak sih? Terima kasih para hadirin yang telah datang tepat waktu Terima kasih juga telah menerapkan social distancing 3 Memakai masker Mencuci tangan Dan juga ciara Terima kasih Yeay Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gimana gimana rasanya jadi MC pernikahan saya? Senang banget Dekan gak sih Miss? Dekan Nervous gitu Iya Tapi seiring berjalannya waktu Lancir dan menjadi biasa aja Iya karena sebenernya kita gak tau sih Miss Itu acara nikahan ada apa aja ya? Iya bener Belum pernah Karena sih Cuma Abis makan pulang Iya bener bang Ya udah Bagus lah udah pede Cuma tadi kayak Kelamaan tektokan gitu ya Kayak keburuk Agar berangkat ya Ngomong apa sih lu gua makan aja gitu Jadi ya udah oke Oke Kalian lulus Yeay Makasih Miss Makasih Miss Makasih Miss Undang kita lagi ya Miss Jadi ya Untang kita Miss Kalian mau undang kita? Oke Lanjut Tadi pernikahan Ini adalah Yang acara kedua tuh acara yang saya tunggu-tunggu juga Ini acara Apa tuh? Ulung Tahun Wow Siapa ya? It's our time to shine Ayo langsung Ini ceritanya Ceritanya MC ulang tahun Sweet Seven Oh iya Oke jadi kita udah mempersiapkan ya Bener banget sih ya Jadi ini Karena acara tahun Kita akan membawakan sebuah lagu Iya Lagunya ya Karena kita suka menyanyi Menyanyi dan menari Karena Idol 5, 6, 7 Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday dear my friend Happy Birthday to you Oh iya Oh iya Oh iya Kan kita udah nyanyi bareng Gimana kalau misalnya kita potong kue Sambil Nyopin Ini ya Orang yang paling spesial Kirain baca surat loh Biasanya baca surat Bede ya Bede itu udah biasa ya Iya Ya ceritanya KBB long tahun dong Oh iya Saya emang tahun ini gak ada seitan sayang Gua nya Gua nya Siapa ya Silahkan make a whiskey Oh iya Barut yuk pilihin Doa Gua 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 Itu mah beda ga sih? Itu di kecamatan aku Engga disini dong Engga langsung tewe gitu Itu saja dan kita berdua Udah hatam lah kita, jangan simak hatam Lolos Terakhir Terakhir Tes terakhir kita, aku mau Nih kamu nih udah senyum-senyum aja nih Hama Raisa Wow Hey Kira-kira MCin apa ya Akhirnya Let's go Kalian lihat taplak warna itu warna apa? Merah Kalian lihat pakaian sus itu warna apa? Putih Kalian akar MC Kabur DKA Kirain tas buta warna Miss Gisahnya tanya waktu itu saya juga gitu soalnya Improve Oke Langsung mulai aja Miss Langsung Oke Oke Kita maju Kita ganti ke pribadan dulu Apa anda? Apaan? Selamat malam semuanya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi semuanya Selamat datang Biasanya Biasanya apa sih kalo Topless Topless yang suka ibu-ibu Tau lah ya Hampir aja tadi imut Ayo 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 Lompanya makan kerumpuk Makan Makan panjit pinang Aku pernah ikut lomba panjit pinang Ayo 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 Makan Cipu Waktunya tinggal 5 detik lagi Satu detik rita Yeay Ciri nomornya ceria Kamu semua dapet mobil Enggak siapa bilang mobil mainan Mobil mainan kan tadi katanya Iya mobil mainan Kamu dapet toplet Oh kok jadi kamu yang mau ya kan kita yang ngasih Gak bisa milih ya Gak bisa Kok gak dikasihkan sendiri ya Oh iya Ini yang lomba siapa ya Kalo kak baby Kalo kak baby dapet cinta aku aja Hehehe Parah gak sih kak baby Iya bingung saya nih Gimana kalian yang ikut tujuh belasan Mereka bagus gak MCnya Bagus Wah banget dibanyak Cuma Bahkan kalo tujuh belasan itu kan Rame-rame gitu kan Harus lebih berbaur dengan para peserta Mainnya gak boleh circle-circlean ya Yes all the world Bagian-bagian Kodu ikrip sama semuanya Iya betul Dan terimakasih 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 Udah nih kayaknya Eh udah bel Bel Tugas saya selesai Iya Jadi ya ini akhir perajan hari ini Senang sekali bisa hadir disini Untuk mengajarkan public speaking Semoga ilmunya bermanfaat Terus bisa diterapkan Ini apa sih Uza Tugasnya joget dong Miss Joget Miss Aduh ya udah Silahkan doa pulang Eh doa pulang dulu Bersiap Aduh Beri salam Terimakasih Miss Ehh Ehh Oh susah tak bugar Terimakasih 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 Miss Terimakasih Gak, aku tuh udah satu tahun gak joget sama sekalian Oh ini ada siapa, kaget kok Tandar, itu tuh Ya untuk ditampilkan Kita mau interview Kak Baby Ini kan Kak Baby udah lama banget yang gak di panggung ini gitu Apa sih event JKT Apa yang Kak Baby kangenin dari sini Oh banyak Kangen diteriakin Teriakin Kak Baby dong guys Jiko, Jiko, Jiko Jiko, Jiko Jiko aku mah biasa aja Kan biar-biar, Baby, Baby Oh iya bener Halo Hai I love you Baby, Baby, Baby Lagi I love you Baby, Baby, Baby Selalu rajin belajar dan berlatih keras aku Baby Merry kamu sempurna Hei Hei Iya Karangnya tuh, soalnya kayak di luar sana gak mungkin ada yang kayak, Baby, Baby Kecuali nalami maling gak sih? Iya Kalo gak maling, kalo gak pinjol tuh Terus kayak disini apa sih yang berbeda gitu dari jaman-jamannya Ada gak nyadar perbedaannya kayak beda banget sebeda itu? Kecuali panggungnya ya Panggungnya beda banget ya Oh beda ya? Iya jadi warna hitam biar Oh hitam lagi kayak di luar lu Iya bener Udah panggung, apalagi ada yang beda gak sih? Mungkin vibesnya atau enggak Iya Vibesnya Atau anak-anak Anak-anaknya kaget Maksudnya aku belum pernah ketemu sama mereka yang di panggung gitu loh Kayak ngobrol gitu kan Dan Wede Bocah-bocah pada aktif bener ya Jaman sekarang Saya juga Bingung Sama bingung juga Gitu Dan Lumayan sih kayak sekarang mungkin udah mulai Pandeminya udah mulai Udah rame lagi ya Udah rame lagi deh Pas terakhir aku last show Ya segini juga sih lumayan Cuma Orang-orangnya masih banyak yang Sama nih Betah banget ya Seperti namanya sama-sama kak Enggak gitu Aku cara warna Gimana tuh? Tapi kak baby seneng gak kesini lagi? Seneng lah makannya saya dateng Kayak Wedeh kayak ada petawaran gitu kan Bulan Ramadan gak ada job Orang-orang jobnya ngapain nih Ngajar Wedeh Semoga tadi kak baby enjoy ya Walaupun Anak-anaknya Mukanya agak tersetakannya ya Mukanya tidak Enjoy Enggak Gak boleh tuh kayak Yaelah jacket in school mah udah hatam gitu ya Ngobrol doang gitu kak Terus Sumpah tadi deg-degan banget Kayak pas Perceruan Ini apaan nih gue ngomong apa ya kan Soalnya Ya pasti bedalah udah lama Gak disini Oh Saya ingin diceritakan kesan-pesannya untuk mengajar hari ini Iya kesan-pesan Kesannya Saran Saran juga boleh Saran juga boleh Kita menerima saran Ngapain disarani Ya kan bisa lebih bagus lagi kan Secara kak baby itu lebih lama dari kita Iya Jacket in school itu Dari saya umur 13 tahun ini Kayaknya nih Sama ya outfitnya Iya sama Jaman jacket in school di TV Sekarang Masih Gapapa sih Masih seru Maksudnya Seru Kayak Masih bisa mempertahankan hal yang sudah berlakukan gitu Dan orang-orang tuh masih suka dan Tetap terhibur Gini Widih Emang pas jalan kak baby Jacket in schoolnya ngapain sih Sama Sama Kayak gini juga Tapi waktu itu pernah ada guru tamu yang Kayak artis-artis dari luar gitu loh Widih Iya Tahun lalu juga ada ya Tahun lalu Tahun ini kan artisa saya Berarti udah termasuk artis dong Iya lah artis Aku capek Apalagi ya Iya nih Kak Kayaknya udah habis sih Iya nih Kak Lalu jangan gitu Masih 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 Ayo Kak baby ngomong lagi dong Oh iya Kalian gimana Ramadhan Ramadhan tahun ini tuh yang baru apa sih Kemarin tuh kayak ada apa sih Oh courtroom 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 ya Courtroom tuh jadi kayak Wih si paling kesempat Jadi tuh kayak sidang gitu loh Jadi ada yang penggugat sama penggugat Jadi kayak ada konflik Dan kita tuh Gitu deh Kak Iya Kita jadi kadang Jadi tergugat Tergugat Kadang jadi saksi Iya kadang jadi saksi Terus deh Banyak Apalagi selain courtroom Lifetail Lifetail Jadi Kak Bibi pernah kan bacain aku Krisy sama Ji pernah gak waktu Oh iya Dongin dongin Nah itu sekarang live actionnya Widih Iya jadi kayak aku Padahal tidur dong orang-orang Iya Padahal pake baju tidur Biasanya kalo dateng Iya Besok terakhir tuh lah Oh iya besok terakhir Iya Terus ada kemarin Kuis Kuis show Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan umum gitu Terus Endingnya dapet hadiah Kalo menang Iya kalo yang kalah Dapet seterluman ya Iya kalo yang kalah Dapet seterluman Hadiahnya beneran kok Beneran Apa? Nyam-nyam Nggak apa-apa Maksudnya makanan Makanan kan dimakan Boleh mati Ciki Makanan ringan Makanan ringan Itu tuh Salah satu Itu Strategi promosi Siapa tau brandnya tuh Wih disebut CKT nih Bener banget Bener banget Bener banget Bener banget Kak Baby Iya kan Tapi kangen juga sih Ada Kak Baby Oh kan dulu kan ini mulu Apa backup Sakagani Kak Baby tau Oh iya Iya lah Di backstage tanpa ada Baby tuh kayak Hilang ya Emang iya Emang iya Emang nggak Aku sih iya sih Kak Gita sih Aku sih iya sih Oh iya iya Yalah Pasti rem beda Oke Kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget ya sama Kak Baby Jadi sekarang kita panggil temen-temen kita nggak sih? Temen-temen Temen-temen Oh ini masih Temen-temen Temen-temen Gila 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 Kita pamit nih berarti Iya Biasanya sih lewat sana Kau ini lewat sini nggak apa-apa Ya udah boleh Masih Tadah Tadah semuanya Terima kasih Gila 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 Jangan garing yuk Jangan garing yuk Iya Iya Mau nanya-nanya dulu nih Sekarang Kan GKT48 School terakhir nih episode terakhir Nanya seru kak? Seru banget Seru Kalo dari Ella sama Raisa nih Kenangan apa sih yang dikangenin? Bakal dikangenin itu secara berakhir Apa ya? Apa nih? Kayak apa? Yo Raisa bisa Bisa ya Raisa? Yo Kalo aku sih kayaknya bakal kangen pake seragamnya ya kan Setahun sekali Setahun empat kali berarti Setahun empat kali Setahun empat kali pakenya Seragam ini atau yang school? Ini sih sudah berkali-kali Yang matinya lagi Yang school ya berarti Yang school itu kan Bakal jarang banget berarti dipakenya Nanti ketemu lagi pake seragam itu Tahun depan lagi Pasti udah tau Apakah tahun depan akan ada lagi ya Ada ya Ada ya Awas Bilang yuk ke JLT yuk Bilang yuk Terus lagi seragam Misalnya kita Apa? Tahun depan digiti poti sekolah lagi Berarti kita masih 3 nih ya Nanti aku jadi kakak osisnya Oh ya Kita yang jadi kakak osis Semoga nih Kakak jadi gurunya Saya jadi apa? Kamu jadi murid aja lagi gak apa-apa? Jangan gitu dong Saya trainee dong nanti Oke Sekarang kita bacain live tweet Dengan sekjigatty48school Oke Siapa nih yang mau bacain? Aku dulu kali ya Aku dulu Aku dulu boleh gak? Boleh Terima kasih Kita dari yang Yang ini Yang ini Jawabnya maaf Boleh tolong berhentiin dulu Saya mau baca ya Ya Oh itu tuh Yang Kak Anita Kak Anita Kiu kiu Eh disini aja Kiu 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 cewek Mau pantu nih buat mbak baby Ambil paku dipukul palu Cakep Cakep Angkat bata membuat tungku Cakep Mantap Mbak Oshiku cukuplah satu Untuk mbak baby Hingga ujung waktu Ayo Baca bawahnya Baca bawahnya Bawahnya Salam ke Raisa ya bun Bilangin I love you gitu Gak ada waduh waduh Bisa aja Ayo siapa lagi nih Aku mau dong Dari kak cakweanmu Kayak kenal Ibu-ibu sukanya ngebatik Ini apa nih Ini pantun Ini pantun ya Ibu-ibu sukanya ngebatik Cakep Kalau bapak-bapak sukanya redana Cakep Kamu wanita yang paling cantik Yang dapat membuatku terpana Siapa tuh namanya Siapa Raisa Oh iya Saya liatnya si Raisa Tapi kenapa kucingnya ngebatut ya Ini tuh ekspresi kakaknya ketika menulis Kak Indira Kayaknya dia ngebaca yang buat dia gak sih Iya kan Kita gak dikasih bacaan nih Yaudah aku baca ulang Iya gak apa-apa Ini kak Indira yuk Aku-aku membaca Yuk Ini deh yang mana Yang gadis cantik itu aja Yang ini deh Musuh umat manusia Bisa mana sih Ayo yang mana aja yuk Ada pantun buat kak Gita Gadis cantik memakai pita Bergaun panjang warnanya biru Selamat malam Oshiku Gita Senyumanmu membuatku beku Kok beku sih Bukannya Oh Habisnya kan ngeleh kalo dapet senyuman Itu bawahnya dibaca lagi yuk Sudah kubilang ke Gita kalo pake baju pink damagenya Eh Eh Apa itu Eh Eh Cema lagi nih Tema lagi Oke Sudah ternyata ya Pas nih ya Pas nih ya Tiga-tiga Semangat gak Semangat 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 Kita panggil Teman-teman 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 Heey Heey Teman-teman Teman-teman Heey Halo Halo Heey OBT ku dasai Tolong ingatlah Halo 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 Aku mohon Kepadamu Tolong ingat wajahku Dan ingatlah namaku Aku mohon Ingat aku Meski ada yang lain Ingat diriku saja Buna yang angka Segera mekar Di tanah lapang yang luas Tidak mencolong Ada kunjung bunga Yang masih tersembunyi Matahari pun Segera bergerak dan Yuh Memberikan cahayanya Kepadamu Yuh Terima kasih 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 Berusaha Pada awalnya Pastilah Tak di aleman Wuuu Isi ke pribadi yang masih Tersembunyi Wuuu Hai Hai aku Rainsa Halo semuanya Michelle Halo semuanya aku Ella Hai aku Kelly Halo semuanya aku Amanda Hai Hai aku Kira Halo aku Hia Halo aku Witt Kami adalah 8 memberi ke-20 JGP Sportage mohon bantuannya Tak inginku melupakan Karena aku selalu berada disini Tak inginku melupakan Janganlah terpesona pada bunga yang besar Akulah bunga yang akan melekat Tinggal menunggu musimnya Kumpen berbaru mulai sekarang kan Selalu berusaha Pada awalnya pastilah tak diadakan Sikap pribadi yang masih tersembunyi Tidak ada alasan apapun Pada saatmu diperkenalkan Aku bagaikan tersandar petir Syawak tipe persetan Tidak ada apapun Ia Janganlah akan mengembangani Akhirnya kita berjumpa lagi Bindo-bindo, ku pertama kali Akhirnya ku sadari Bindo-bindo, sampai saat ini Tak menoleh Untungnya aku Terus menunggu Akhirnya berpihak padaku Love, love, with you Bingo-bingo, akhirnya kita berjumpa lagi Bingo-bingo, pertama kali Akhirnya ku sadari Bingo-bingo, sampai saat ini Tak menoleh Untungnya aku Terus menunggu Tadipun berpihak padaku Love, love, with you Bingo-bingo, pasalanku Kini telah terjadi Bingo-bingo, ini hatiku Telah dijuri olehmu Bingo-bingo, ku punya Dirasakan bertemu Suatu saat Di suatu tempat Bingo-bingo, sakura, izu Oh my God Oh, 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 oh Terima kasih. 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 Terlalu banyak Jangan lupa si Terakhus oleh ramai yang Berasa sayang ini Berkacau Semoga berjalan yang tuju Rakyat Terlalu banyak Ini dari coklatnya Ampe kapan ya? Oh iya Besok ada live-nya Jangan lupa nonton Jangan lupa nonton, dadah Dadah, bye Gue kira harus beneran balik lagi Arigatoh Bye Annyong Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan JKT48 Cool oleh JKT48 secara resmi Dukung JKT48 terus ya Di setiap show-nya kami akan berjuang Supaya bisa terus memberikan performance yang membuat hati kalian penuh dengan cinta Jangan lupa besok ada pertunjukan JKT48 Lifestyle Jangan lupa membeli tiketnya melalui tiket.com ya Untuk mendapatkan link resmi Dan bagi kalian yang telah mendapatkan tiket to shoot roulette dan juga cek icah Harap tunggu sebentar dan tunggu arahan dari staff ya Semuanya selalu jaga kesehatan ya Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya Hai aku Kelly Sampai jumpa di pertunjukan